Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, kembali menduduki pucuk pimpinan DPR RI. Hal ini ditetapkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada selasa 1 Oktober 2024 oleh Ketua Sementara DPR, Guntur Sasono. Selain Puan, Sufmi Dasko Ahmad juga kembali menduduki Wakil Ketua DPR RI. Ada pun jajaran Wakil Ketua DPR RI yakni Adi Skadir dari Golkar, Saan Mustafa dari Nasdem, dan Cucun Syamsuri Jal dari PKB. Pemilihan para pemimpin ini pun disetujui oleh para anggota DPR RI periode 2024-2029. Ada pun mekanisme pemilihan pimpinan DPR RI ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPR atau Undang-Undang MD3. Undang-Undang tersebut mengatur Ketua DPR merupakan anggota DPR yang berasal dari parpol yang mendapatkan kursi terbanyak pertama di DPR. Sementara Wakil Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari parpol yang mendapatkan kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. DPR. Dalam hal terdapat satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di dalam pemilihan umum. E. Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C ditentukan berdasarkan pesebaran perolehan suara. sesuai dengan hasil rapat konsultasi pimpinan sementara DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024 bahwa pimpinan DPR adalah 1. Saudari Dr. Honoris Kausa Puan Maharani Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai ketua DPR RI 2. Saudara Dr. Insinyur Haji Ajis Kadir M. Bum dari fraksi Partai Golkar sebagai wakil ketua DPR RI 3. Saudara Dr. Insinyur Haji Submi Dasku Ahmad SHMH dari fraksi Partai Gerindra sebagai wakil ketua DPR RI 4. Saudara Dr. Insinyur Haji Jujun Ahmad SHMH sebagai wakil ketua DPR RI 5. Saudara Dr. Haji Jujun Ahmad SHMH Surijal SAG MAP dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai wakil ketua DPR RI apakah dapat disetujui dan ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua DPR RI masa keanggotaan 2029 saya minta pendapatnya setuju Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Saksikan berita zum menunjukkan terima kasih Terima kasih.